Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript S6 Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan promise chaining Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan promise all Apa itu promise all? Promise all adalah metode statis yang mengambil kumpulan promise sebagai input dan mengembalikan satu promise baru Promise baru ini akan terselesaikan ketika semua promise input telah terselesaikan dengan nilai berupa array berisi nilai dari setiap promise input yang sudah selesai Jika salah satu dari promise input ditolak atau reject maka promise all juga akan ditolak dengan alasan penolakan dari promise pertama yang gagal Nah kita akan coba buat proyek sederhana ya untuk contohnya supaya lebih jelas silakan teman-teman buka lagi pistol studio code nya dan buat folder baru dan proyek baru saya akan membuat file index.html oke kemudian saya akan mendefinisikan basic HTML nya seperti ini nah si SS nya ini kita remark dulu ya belum kita pakai nanti kita pakai di contoh untuk penggunaan permintaan promise ya kita akan save kemudian saya akan balik ke explorer nya dan akan membuat file javascript saya akan buat folder nya js filenya script.js oke nah kita akan membukanya untuk live server nya ya saya akan menggunakan live server buat teman-teman yang belum menginstal live server silakan install dulu saya akan membuka nah nanti akan terbuka di browser seperti ini ya saya akan klik kanan dan inspect disini saya akan lihat disini konsolnya masih kosong oke kemudian kita akan beralih ke javascript nya kita akan coba buat sebuah contoh promise all ini untuk semua yang tidak ada penolakan atau resolve semua ya saya akan kasih contoh promise all resolve resolve ya nah saya akan membuat sebuah konstanta P1 disini kemudian saya akan membuat new promise nah kita akan buat resolve kemudian set tempot nya saya akan buat sebuah konsol disini kita akan misalnya adalah ke first promise resolve kemudian disini kita akan tambahkan resolve nya ini 10 misalkan ya nah seperti ini kemudian timeout nya kita akan kasih 1 kali 1000 millisecond nah seperti ini ini contoh untuk promise pertama kemudian kita akan buat lagi sebuah konstanta P2 sama ayah resolve reject nya ini kita buat untuk second nya nah kemudian kita akan buat sebuah konstanta lagi P3 ini juga sama resolve kita buat set tempot nya nah seperti ini nah kita sudah membuat 3 buah promise nah sekarang kita akan menggabungkannya dengan menggunakan promise all kita tinggal lakukan promise promise all P1 P2 P3 kemudian saya akan tambahkan disini dan kita akan buat sebuah prosesnya ya disini kita akan tambahkan value saya akan ganti value nya dengan resolve kita akan ganti dengan resolve ya kemudian saya akan buat sebuah konstanta disini total total nya kita akan ini result bukan result nah kita akan ambil dari result kemudian kita akan redax nah kemudian kita akan ganti dengan menjumlahkan AB kita buat seperti ini ya kita langsung jumlahkan kemudian disini kita akan console log kita gunakan backtick alt kita akan kasih disini alt kemudian kita tambahkan untuk total ini kita ambil total nya juga oke kita akan save kita bisa lihat lagi di browsernya nah ini ya semuanya diterima tidak ada yang ditolak ini yang pertama kemudian kedua ketiga dan ini result nya 10 20 30 total nya 60 ini didapat dari mana ini kita result nya 10 kemudian 20 kemudian 30 kemudian hasilnya kita jumlahkan nih total kan jadi hasilnya adalah 60 ini contohnya kalau misalkan result semua ya sekarang kita akan coba untuk yang ada reject nya nah misalkan contoh miss all dengan reject nya kita akan buat lagi disini contoh tadi kan kita gunakan P kita akan cons kita buat cons sekarang ganti dengan key satu saja ya karena hampir mirip ini kita akan buat new promise kemudian kita akan buat yang sama dengan set timeout kemudian saya akan membuat key 2 nah ini kita buat result nya lagi yang sama disini kita akan ganti ya bukan result tapi kita akan reject kita akan reject misalkan kasih pesannya field seperti ini kemudian kita buat disini untuk key 3 nya key 3 juga kita kasih timeout nya dan ini kita berhasil misalkan ya kemudian kita akan buat untuk promise promise all nya disini kita akan misalkan ya kita langsung di cetak aja ya ini berarti setelah kita merakukan promise all dan nya kita langsung cetak disini akan kita langsung console log seperti ini oke kita save jadi setelah dia di promise all kemudian kita dan console log semua kita coba lihat hasilnya nah lihat disini nah kemudian yang ketiga ini ini kalau yang ini kan dari yang atas ya yang nilai ini kalau misalkan teman-teman ingin melihat lebih ini tinggal di cemak dulu ya kita save yang ini resolve tapi yang ini keluarkan ya oke ini terkait dengan promise all nah sekarang kita akan beralih ke materi selanjutnya yaitu terkait dengan promise rest nah apa itu promise rest promise rest adalah metode statis lain yang bekerja dengan promise berbeda dengan promise all promise rest akan terselesaikan atau ditolak segera setelah salah satu promise input selesai baik itu terselesaikan re-slop atau ditolak reject artinya promise rest hanya memperhatikan hasil dari promise yang paling cepat selesai dan mengembalikan hasil promise lain yang belum selesai jadi duluan ya mana yang duluan selesai itu yang akan diambil nah kalau misalkan sudah menemukan yang salah satunya maka yang lainnya akan dikembalikan supaya lebih jelas kita akan coba buat contohnya kita buat disini aja ya nah di bagian sini kita remak dulu kemudian kita buat disini file baru namanya promise rest dot js oke sekian kita akan isi disini saya akan duplicate dan ini akan kita ganti dengan promise rest ya kita ganti dengan promise rest seperti ini sekian kita akan kembali ke promise rest nya nah di dalam promise rest nya kita coba buat misalkan saya akan buat sebuah konstanta p1 kita buat sebuah promise nah disini kita akan buat set timeout nya sama dengan yang tadi aja kita buat hanya p1 dan p2 kita buat cons p2 nah disini kita akan buat set timeout result nya ini kita kasih 20 kemudian disini kita akan lakukan promise rest 1 2 kemudian kita akan den nya result kita akan console log result nya ya nah kemudian kita akan tambahkan lagi catch nya nah catch nya kita akan cetak juga untuk error nya kita save coba lihat hasilnya nah disini dapatnya 10 ya dan yang 20 nya ini tidak dimunculkan ini keburu sampai ke 10 yaudah oke ini untuk contohnya nah sekarang kita akan coba buat contoh yang lebih real kita akan buat untuk file javascript nya disini kan sudah ada javascript saya akan buat disini folder CSS kemudian style.css jadi di file CSS nya ini kita akan tambahkan style misalkan kita anggap ini memiliki proses loading saya akan tambahkan dulu font misalkan ini saya akan buat font nya kemudian saya akan styling untuk body nya ini ya jadi teman-teman bisa ambil coding nya di kolom deskripsi di bawah kemudian saya akan buat sebuah container nah seperti ini kemudian saya akan membuat juga message nah disini kemudian saya akan membuat styling untuk button nya kemudian saya akan tambahkan untuk button hover power dan saya akan menambahkan untuk class loader nanti kita gunakan untuk animasi proses load nya ya oke kemudian saya kasih lagi beberapa CSS ini untuk browser safari oke ya ini untuk CSS nya seperti ini kemudian kita akan kembali ke HTML nya nah di HTML kita akan tambahkan sedikit tag disini pertama saya akan membuat sebuah div dengan ID ya kita akan kasih ID nya container ini container kemudian saya akan membuat button dengan ID nya btnget btnget isinya kita akan kasih get message kemudian kita akan buat ini ya sebuah div dengan ID nya loader ini message kemudian kita akan tambahkan satu lagi untuk loader nya kita akan kasih div kita kasih ID loader nah ini nanti kita munculkan untuk load nya menggunakan javascript kita save kalau misalkan kita lihat nah disini sudah muncul ya tapi ini belum bisa kita dapatkan message nya karena belum kita tambahkan javascript nya oke kita tinggal tambahkan lagi misalkan saya akan duplicate ini kemudian saya akan buat file baru disini namanya misalkan contoh promise contoh res.js oke kemudian di html nya kita akan ganti ini jadi contoh promise res oke kita balik lagi ke sini di bagian contohnya kita akan definisikan beberapa pertama kita buat sebuah konstanta untuk timeout nya timeout nya kita kasih 500 kemudian saya akan buat sebuah konstanta lagi untuk data time misalkan ini 5000 ya ini ya kemudian kita akan buat sebuah function disini get data nah get data ini kita akan gunakan promise ya kita akan return detenkan kita akan detenkan new promise dari stop dan reject nya kita akan buat simulasinya dengan set timeout kita akan kita akan kasih error function disini saya akan buat sebuah konstanta message message ini kita kasih promise crash misalkan ya demo seperti ini kemudian saya akan tambahkan resolve disini isinya message kemudian ini kita akan kasih data load time nya kemudian kita akan buat lagi sebuah function show content so content ini menerima parameter message disini kita akan gunakan dokumen gunakan query selector tadi kita memiliki id message kita akan isi dengan text content message seperti ini kemudian kita akan buat lagi function untuk timeout nya disini kita akan buat sebuah function timeout timeout ini kita akan ambil dari kita akan return kan new promise kita buat resolve dan reject nya kita akan buat disini set timeout nya ini langsung reject kita akan langsung reject misalkan kita kasih ininya timeout ini kemudian kita akan coba buat function show loading nya buat function show loading indikator kita akan gunakan document query selector kita akan loader style kita akan langsung aja tanggir kelas nya tadi sudah kita buat kita akan ambil kelas name nya aja namanya loader oke kemudian kita akan buat lagi function untuk hide indikator kita akan buat function hide loading indikator kita kasih kelas nya kosong oke kemudian kita akan mengambil sebuah button nya yang tadi ya kita buat const btn sama dengan kita akan gunakan document query selector btn get disini kita tinggal gunakan btn dot add event listener saya akan gunakan klik ini kita akan lakukan reset UI reset UI kita akan gunakan reset reset nya ini kita belum bikin reset kita buat dulu reset nya reset nya kita buat disini misalkan kita buat sebuah function reset ini kita akan lakukan hide loading indikator ini kemudian kita akan lakukan show content kosong seperti ini nah setelah di reset kita akan lakukan show lagi disini akan show content nah show content kita gunakan promos ini sesuai dengan materi kita ya kita gunakan gunakan promos res kita akan ambil get data seperti ini kemudian kita akan den nah disini kita akan lakukan show content kemudian kita akan lakukan den lagi hide loading ya hide loading indikator kemudian kita akan set timeout dot catch kita akan tambahkan show loading link indicator roll log run oh ini ya kita bukan set timeout tapi timeout aja nah ini ya kita sekarang coba klik nah lihat disini nge-load ya nah setelah waktunya selesai dia baru munculkan promos demo demonya jadi kita klik nah dia nge-load nanti yang paling duluan selesai dia akan ambil nah ini muncul rest demonya oke untuk promos rest dan juga promos all kurang lebih seperti itu mudah-mudahan bisa muncul teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe menyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati